Sada ya no, meski sering banget ke hutan, masih banyak buah-buahan yang emak belum pernah lihat sebelumnya. Seperti yang satu ini, warnanya menimong goda, tapi adanya cuma satu buah. Warna buahnya merah kekuningan, sekilas mirip kayak buah konyal. Udah matang ini kayaknya. Merahnya mau goda banget. Ini ada yang tahu dengan buah ini. Tuh, saya juga baru lihat. Kita bawa aja. Merah-merah hampir jatuh. Wah. Aduh, kameramen gak apa-apa. Hati-hati tisok ledak, hati-hati kepleset. Ma juga bingung ini buah apa. Ini buah apa merah banget. Gak tau. Buah apa? Gak tau. Gak tau. Tuh, merah kuning. Kok kayak buah? Di belak. Ternyata isinya menih hejo kehitaman begini. Oh no. Apa? Dalamnya. Wih. Kok dalamnya gini? Kayak ulet. Kayak ulet. Kayak ulet. Ijo banget ini. Enggak ah. Enggak berani makan ah. Enggak. Sekarang lagi panen. Bagus kan? Enggak takut deh makan buahnya. Aromanya juga kurang sedap. Takutnya teh beracun. Mending makan sayur Lokio aja ah. Lokio teh bentuknya mirip pisan sama kucai. Soalnya mereka memang masih sodaraan. Tapi rasa dan aromanya berbeda. Aroma kucai lebih menyengat ketimbang Lokio. Lokio alias bawang batak juga punya umbi kecil di pangkal daun. Yang tidak dimiliki oleh kucai. Rasa Lokio kalau dibakar enak loh sadayana. Manfaatnya menilobo. Bisa untuk menurunkan kolesterol dan meningkatkan daya ingat. Hari ini kita masak-masak di hutan lagi. Yeay. Setelah dibesihkan sekarang mau potong-potong. Akarnya dibuang dulu. Akan cuci lagi. Lokio teh biasanya digunakan bersama hidangan laut. Tapi emak mau bikin olahan yang sederhana. Kalau bumbu emak, emak pakai yang biasa aja. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, garam, sama gula merah. Semua diulek sampai halus terus ditumis. Abis itu masukkan daun Lokio yang udah dipotong-potong. Masukin semuanya. Tuh mie sampai layu. Pas mau makan, emak nemuin lagi buah hutan yang unik. Seperti bunga, tapi dalamnya mirip anggur. Tapi emak gak tau ini teh apa. Hutan kita emang bener-bener kaya yah. Masih banyak yang emak belum tau. Ini bukan soal makanannya. Ajak kamu kesini. Tau gak kenapa? Pemandangannya disini indah banget. Makan sambil makan lihat pemandangan kaya gitu. Oh, luar biasa. Udah laper ini. Masa bawang puncai. Bawang puncai gimana? Ini kayak mau makan bawang daun yah. Tapi enak kan? Cuma satu yang kurang dan. Apa? Menduan. Goreng yang basah. Kalau mendorotakuma ini gak ada ikan bakar? Enggak. Enak menduan. Dan tempe lagi ya tuh. Bukan cuma perut yang kenyang. Mata juga puas melihat pemandangan seindah ini. Ini namanya makan siang mewah. Gak ada tuh di kota. Menunya biasa aja, tapi rasanya luar biasa. Masih banyak tapi nasinya habis. Mau bawa sedikit. Tuh kan. Ada nih sampe nambah terus makannya. Mau jadi makin cinta sama kampung emak.